Intro Anda masih di EI News Malam, pemirsa ribuan buruh pabrik tembakau di Jember di PHK menyusul tembakau Jember tidak dapat memenuhi pasar Eropa. Kondisi ini membuat aktivitas gudang tembakau sepi. Pemerintah akan menaikkan cukai rokok pada tahun depan, namun beberapa industri tembakau mulai melakukan efisiensi. Salah satunya gudang tembakau di Jember yang selama ini menyuplai gudang garam kediri dan pasar Eropa. Jika pada hari biasa ada lebih dari 1.500 buruh yang bekerja di gudang tembakau ini, kini hanya tersisa 40 orang saja yang bekerja sebagai tukang bersih gudang. Ibu kerja, tidak kerja? Ya kerja, bagian dorman-dorman. Dorman-dorman, biasanya ramai ibu ya. Sebenarnya berapa ribu? Ribuan yang kerja di gudang? Lebih sebu ya kan? Lebih sebu. Saatnya? Makin kan hija jebum tembakau. Hmm, gitu. Hingga saat ini pihak pemilik gudang mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Buruh-buruhnya ini dirumahkan atau gimana? Ya. Itu ada berapa buruh, Pak? Kalau kita kan harian lepas. Kalau pada saat musim rame-ramenya bisa di atas seribu orang. Seribu orang. Sekarang ini praktis tidak ada alihitas? 40 mungkin sekitar 30-40 orang saja. 40 orang saja, iya. Selain pemutusan hubungan kerja buruh tembakau, masih banyak lagi PHK yang dilakukan pihak perusahaan. Hal ini dilakukan lantaran industri tidak mampu menahan perlambatan ekonomi yang terus terjadi. Dari Jember, Bambang Sugiarto, MNC Media, memberitakan.